Selamat pagi sobat rekan-rekan dimanapun berada Mudah-mudahan sehat-sehat semua ya sobat Baik lanjut sobat Part 3 ya sobat ya Maaf di part 2 Memorinya ini sobat apa Habis ya sobat memori kamera ini Jadi kita lanjut di part 3 ya sobat ya Baik terakhir di ini ya sobat Di media kerja yang List figura besar-besar ini ya sobat ya List figura Maaf bergelombang sobat Karena pantulan cahayanya Nah ini Media kerja yang Salah satunya yang Gak apa Sekali potong gitu ya sobat ya Maksudnya jangan sampai keliru potong Karena ketika dikeliru potong Mau disambung lagi sulit ya sobat ya Karena bentuknya seperti ini ya sobat ya Mau disambung lagi Gimana ini ya sobat Karena posisinya ini seperti Seperti apa ya sobat ya Seperti plastik Seperti PVC juga Seperti fiber juga ya sobat ya Ya hampir mirip kayak fiber mungkin ya sobat ya Seratnya ini jadi dari fiber ya Nah itu Kalau di Dengan posisi ada Ukirannya seperti ini Itu mau disambung lagi Kan agak sulit ya sobat ya sobat ya Untuk menentukan Polanya ini Terus nanti juga Perapiannya juga pasti akan Terlihat ya sambungannya ya sobat ya Karena memang Bentuknya seperti ini ya Nah itu Ketika mau potong Benar-benar harus dikalkulatif ya sobat ya Potongannya Itu sobat Oke Kita taruh dulu ya sobat ya Untuk yang Figura ini ya Ya ini yang Apa Biasa kami Apa Kami menggunakan juga Ini ya sobat ya Nah kita taruh dulu sobat Karena Tantulan cahayanya juga Membuat berbayang Oke Kemudian Berikutnya Besi sudah Ini sudah Ini ya sobat ya Kayu sobat kayu ya Ini ada kayu yang Untuk Untuk apa Untuk Ini ya kayu Apa Kayu Usuk ya sobat ya ini Ukuran berapa ini 4 Kali 6 Kalau gak keliru ya Nah benar sobat 6 Kali 4 ya Nah betul Ya 4 4,2 Nah ini kayu ini Keliatannya kayu jati sobat ini Keliatannya ya Usuk Usuk kayu jati Nah ini Kayu juga ya sobat ya Ketika keliru potong Mau disambung ya Agak sulit juga ya sobat ya Mungkin bisa didempul Atau tapi Agak sulit sobat Jadi untuk meterannya Motongnya ya harus Diperhatikan ya sobat ya Harapannya Sekali jalan Sekali potong Udah presisi Tepat gitu ya Itu sobat Maaf sobat Berikutnya ini sobat Apa namanya Triplek Playwood gitu ya sobat ya Ini triplek Ada triplek yang 2 mili Keliatannya sobat ini Triplek 2 mili Kita lihat Apakah 2 mili Kehatannya 2 mili sobat Oh malah lebih sobat 5,5 5,5 mili Oh ya jadi maaf ya Kalau triplek ya Agak tebal ya Kalau 2 mili 2 mili ya Ini sobat Gak kuat ya sobat ya Maaf sobat 5,5 5,5 5,5 mili Ini triplek ya sobat ya Kemudian ada yang MDF Playwood MDF Playwood itu kan juga banyak ya sobat Macemnya ya sobat Jadi Ada Playwood Partikel Yang biasa di Apa Meja-meja yang Pabrikan itu ya Partikel Terus kemudian ada Apa namanya Playwood yang Blockboard Dalamnya ada Kotak-kotak-kotak Besinya Persegi gitu ya Memanjang Kemudian ditutup dengan triplek biasa Atas dan bawahnya Terus dipress Dikasih lem gitu ya sobat Itu Blockboard sobat Dalamnya ada Istilahnya ada Ada Kayu Potongan Apa Kotak-kotak Persegi gitu ya Itu biasanya blockboard Kemudian ada juga yang MDF sobat Yang tertinggi biasanya MDF Seperti ini ya sobat ya MDF itu Nah MDF Biasanya Harganya paling mahal Biasanya sobat Namun ya Mungkin perkembangan Apa jaman Ada yang terbaru lagi Bisa juga ya sobat Jadi Ini juga Ini contohnya sobat Triplek ini di Kami epoksi dulu ya sobat ya Biar Pori-porinya Benar-benar Apa tertutup dengan Cat dasar epoksi Agar Ketika di Semprot Spregan dengan Cat warna-warni Yang di Apa yang di Apa yang di Butuhkan gitu ya Itu bisa Menutup dengan Lebih Sempurna gitu ya sobat Lebih cepat gitu Karena kalau gak dikasih Cat dasar epoksi Biasanya kan Pori-porinya masih terbuka Istilahnya pori-pori Di dalam kayunya Dan kayunya sendiri Mesih meresap Cairan gitu ya sobat ya Itu biasanya nanti Catnya akan Meresap Pada dalam sobat Jadi gak Istilahnya Gak Gak cepat tercapai Supaya warnanya Warna Warni catnya itu Apa ya Bahasa yang paling tepat ya Belum 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 muncul gitu ya Sobat Anul Catnya ya Kalau tidak digunakan Cat dasar Kalau Menggunakan epoksi Cat dasar Kan sudah tertutup nih Pori-porinya dari Apa kayunya ya Dari tripleknya ini Kemudian dicat Dengan cat warna-warni Biasanya langsung Timbul warnanya Langsung Tidak meresap lagi Kedalam Epoksinya Apa tidak Meresap lagi Ke tripleknya Begitu juga dengan Yang MDF sobat MDF juga Apalagi MDF ya sobat Ini biasanya pinggirannya Harus di Apa Di epoksi dulu Boleh Terus kemudian Di dempul Kemudian diratakan Baru dicat Warna-warni Yang disesuaikan dengan Kebutuhan Sobat warnanya Ini Biasanya MDF itu Lebih padat sobat Benar-benar padat Harganya memang Apa Paling Paling Mahal ya Biasanya MDF Itu sobat Ya disesuaikan aja Dengan kebutuhannya Sobat ya MDF Kemudian Ini sobat Apa namanya Media kerja Yang berikutnya Polikarbonat ini ya sobat ya Polikarbonatnya Gimana ya Sebentar sobat Ini ada contoh sobat Polikarbonat kecil Ini polikarbonat ini Ini polikarbonat juga sobat Ini yang dibuat Di paling bawah Nah ini polikarbonat sobat Jadi seperti dari plastik Ada rongga-rongganya ini ya sobat ya Nah ini biasanya untuk kanopi sobat Nah biasanya untuk kanopi Polikarbonat ini ya Apa Disesuaikan dengan kebutuhan sobat Ada yang suka dengan Polikarbonat Ada yang suka dengan Senggalvalum Itu Monggo disesuaikan saja sobat Contoh yang Senggalvalum Sebentar ya sobat ya Kami Ambilkan dulu ya sobat ya Sebentar sobat Oke lanjut sobat Ini Polikarbonat ini ya sobat Nah ini Yang senggalvalum Seperti ini ya sobat ya Apa Spandek Kalau ada yang Aduh maaf sobat Bebayang Karena pantulan cahayanya Kita agak jauhkan ya sobat Ya ini ya sobat ya Segini Mungkin supaya Gak bercahaya Seperti ini ya sobat ya Ini spandek ya Apa Senggalvalum Gitu ya sobat ya Nah itu Nah ini yang bagian depan Atasnya Ini yang bagian dalamnya Eh maaf sobat Agak jauh ya Biar gak berbayang ya Pantulan cahayanya Nah ini sobat Nah ini bagian dalamnya Misalnya begini Ini Yang membedakan tekukan ini sobat Tekukan ini yang membedakan Dalam atau luarnya Ini juga tekukan ini Pinggir ya sobat ya Terus tekukan ini Tekukan Apa Tekukan ini juga Membedakan dalam Sama luar ya sobat Jangan keliru pasang ya sobat ya Amit amit Jangan keliru pasang sobat Nah ini sobat Eh maaf sobat Seperti ini Biar gak berbayang Nah ini Ini yang bagian tonjolan ini Biasanya ini Apa Atas ya sobat ya Permukaan yang atas Ini juga iya Terus ini Bagian tonjolan ini Ini tonjolan ini Juga menandakan atas Jangan keliru pasang ya sobat Kebalik Amit amit Jangan ya Nah itu sobat Ini jadi Seng spandeknya ini ya sobat ya Jadi Apa Spandek dan Seng spandek dan Polikarbonet Nah itu Monggo sobat disesuaikan Mana yang Sesuai kebutuhan sobat Tekan-tekan gitu ya Karena biasanya yang dicari Dari polikarbonet kan Cahaya masih Masuk gitu ya sobat ya Walaupun warnanya Hitam ini Biasanya masih ada temaram Cahaya masuk ke Di bawah Kanopi itu gitu ya Kalau menggunakan polikarbonet gitu ya Apalagi kalau polikarbonet yang Apa Pabrikannya Cukup terkenal gitu ya sobat Seperti solar guard Itu kan Warganya ya Lumayan sobat Harganya lumayan besar itu dananya Itu biasanya lebih tebal Terus Plastiknya lebih tebal Dan lebih ini apa Lebih ulet gitu ya sobat Maksudnya lebih Lebih kuat gitu ya Ya itu karena Harganya juga lumayan juga ya sobat Nah itu Monggo disesuaikan juga sobat Ini variasi Merak Apa Pabrikanya Harganya juga Rentangnya banyak Variasinya banyak Monggo disesuaikan dengan kebutuhan sobat ya Itu sobat Kemudian Berikutnya adalah Ini ya sobat ya Apa Sunda Apa Plafon PVC ya Ini kebetulan dari Sunda Plafon ya Yang Awal-awal sekarang kan Macemnya banyak ya Merak Merak Variasi Ini jenisnya juga banyak Monggo disesuaikan sobat Ini Kita taruh Sebentar 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 sobat Kita taruh dulu ya Nah ini sobat Biasanya Pengaplikasiannya Untuk dinding Apa Maaf sobat berbayang Agak jauh aja Biasanya untuk dinding Untuk plafon Pertama Biasanya untuk plafon Bisa juga Diaplikasikan untuk Backdrop ya Apa Walldrop ya Belakang Belakang semuanya Resepsionis Atau kasir Itu biasanya Ditembuk belakangnya Ditaruh Apa Plafon PVC ini ya Sobat ya Yang Motifnya Seperti kayu Seperti Pesterat kayu Atau apa Itu monggo Ada juga yang Berbagai motifnya Sekarang banyak sekali Monggo diselesaikan Sobat itu Biasanya Pengaplikasinya Buat itu Yang terutama Buat plafon ya Sobat Untuk pengganti Apa Substitusi ya Komplementer Substitusi Opsi pilihan Selain Gipsum Selain Apa itu Ada juga Apa namanya Yang Gipsum Eternit ya Kalau zaman dulu Kan pakenya Eternit ya Eternit Terus Apa namanya Ada lagi Satu nih Yang Bukan seperti Gipsum Apa namanya Ada satu lagi Sobat yang Lebih padat lagi Dari Eternit Gipsum Terus ada satu lagi Yang lebih padat Itu ada lagi Lembaran untuk Yang plafon Sekarang Yang agak Kekini-kenian Kan ngetrendnya Sudah menggunakan PVC ini ya Sobat ya Untuk plafon Nah itu Monggo Sobat Jadi Yang plafon Seperti ini ya Sobat Ini bagian depannya Terus Ada Sambungannya ya Sobat Untuk menyambungnya Di pinggir sini Sama yang di sebelah sini Juga ini Jadi nanti Mengunci Gitu ya Sobat ya Maaf Sobat Bebaya Mengunci ya Sobat ya Itu Jadi Ini Kemudian Polikarbonat Sudah Ini sudah Sekarang pengaplikasian Saja ya Sobat ya Jadi Mika ya Sobat ya Mika untuk Banyak Keperluan Bisa juga Banyak macam Ya apa Namanya Neon box Segala macam Sekarang sudah Pakainya Ini ya Sobat ya Media kerjanya Salah satunya Ini Terus kemudian Kita coba Langsung ya Sobat ya Contoh untuk Besi ya Sobat Kita besi ini Kemudian kita Dengan Ini Apa namanya Metran ya Sobat ya Nah ininya Dipepetkan ya Sobat Ini Kami biasanya Dipepetkan ke Sini ya Ini kan Sekitar 1 mili Atau 2 mili Ada Sepelengnya Itu Ini Dikunci dulu Biar Nggak Bergerak Kemudian Kita Pepetkan Ini Bener-bener Mempet ya Sobat ya Dipepetkan Dan ini Jangan lupa Sobat Potongan-potongan Ini kan ada Kayak semacam Sisanya Itu ya Ini ya Digerinda dulu Sobat Dirapikan dulu Baru nanti Bisa Kepotongan Takutnya gini Sobat Ini ada sisa Ini Ini sekitar 2 mili Ya Sobat Kita mau Apa Ngukurnya Dari yang Sebelah sini Berarti kan Sebenarnya Besi yang Solidnya Di sebelah sini Tapi kita Ngukurnya Dari sebelah sini Sobat Itu juga Harus diperhatikan Sobat Ini Harusnya Dipersihin dulu Digerinda Ini contohnya Ini contohnya Gini Ini ada Semacam Lebihan Potongan Ada semacam Apa ya Namanya Apa ya Nah ini Sobat Jadi Sisa potongan Dari Pemotong Dari Stricle Atau dari Cut off Nah ini Dihilangkan dulu Benar-benar Ini besi solidnya Baru kita ukur Dengan Metronnya Messy ring tapnya Kemudian kita Lurusan Yang sebelah sini Dipentokkan Benar-benar Bentok Ke arah sana Ya sobat Supaya Tidak Gak ada Ini Contohnya Kita akan Di Posisi Di Berapa 12 Kita coba Menggunakan Ini ya sobat Pensil yang Tukang Ini 12 Disini 12 Oke Bisa ya sobat Kemudian Kita menggunakan Kalau ini Warnanya hitam Kan snowman Gak bisa ya Karena warnanya Juga sama-sama hitam Nah ini Nah Ya kelihatan Tapi Agak berbeda lah Sobat Karena sama-sama Warnanya hitam Sebenarnya Terlihat sih sobat Sebenarnya Terlihat juga Ya monggo Kalau memang Sudah terbiasa Ya bisa juga Dengan snowman Kita coba Dengan ini sobat Batu stone Ini ya Stone pensil Ini Ada Ininya Seperti ini sobat Nah ini stone pensil Dapatnya banyak juga sobat Satu Nah Ini sobat Dapatnya ya banyak Ini kebetulan Kami adanya ini ya sobat Ini stone pensil Oke Dapatnya sekitar Ini 12 peaches Cukup Cukup awet Pemakaiannya sobat Nah ini kita Coba di angka 10 ya sobat ya Nah ini sobat 10 Nah ini ya sobat ya 10 ya Kita Angka 10 Oke Ini bisa dengan ini Bisa juga dengan Pencil biasa Yang 2B Kita di angka 17 17 Disini ya sobat ya Nah ini sobat 17 bisa ya Kemudian kita Coba dengan Ballpoint sobat Di angka 18 18 Ya agak Masih kelihatan sobat Cuman ya Masih lebih kelihatan Pensil Walaupun ini ya Stone pensil gitu ya Tapi stone pensil kan Gampang terhapus sobat Nih apa Tersenggol aja Ya tetep Masih ada Masih ada Tandanya sih Cuman Ya hati-hati Takutnya Kena lap Atau kena Badan yang Ada Basah keringat Biasanya kena keringat Ini kan hilang Stone nya ini Karena kan memang Belia cuma penandanya Stone ya Nah itu sobat Kemudian Kemudian Sebentar sobat Kita luruskan ke sini Yap Oke Kemudian Kita coba Dengan ini sobat Tip X sobat Kita coba dengan Kadang-kadang kami juga Kalau media kerjanya itu Permukanya licin Dengan Yang apa Paling cocok dengan tip X Kita menggunakan tip X sobat Ini kita coba di 19 ya sobat Nah Set Potongan Itu sobat Bisa ya sobat Pengaplikasian Nah kemudian Untuk Setelah Dipastikan ya sobat ya Kalau untuk potongan pendek sih Mungkin Ini juga Meteran dengan Apa namanya Dengan Penggaris siku itu Ini ya sobat ya Tidak terpisahkan ya Dua Dua ini Dua Dua alat ini Biasanya gak terpisahkan sobat Jadi saling melengkapi Kalau yang potongan-potongan pendek Biasanya kami Menggunakannya ini ya sobat ya Sampai 30 cm Dengan Apa Penggaris siku gitu ya sobat ya Kita coba lihat sobat Untuk Apa Ininya Metranya Bener-bener Pas apa enggak Tadi ya Kita Dengan Nah ini kan posisi disini ya Kita Coba Ini ya sobat Simulasikan dengan Siku gitu ya Nah ini sobat Pas ya 10 sobat Ini 12 oke Pas Ini 17 oke 18 19 Dengan tipek Nah ini dengan Ball pen Pas oke Bisa ya sobat ya Kemudian Ketika kita potong nih sobat Nah kita Ini Ketika kita potong Kita perhatikan ya sobat Contoh kita menggunakan Gerinda tangan ya sobat Gerinda tangan Kita lihat ini sobat Berapa tebalnya Apa Mata gerinda Disnya ini ya Piringannya itu Biasanya sekitar 2 mili Keliatannya 1, Berapa nih Nah 2 mili sobat 2,1 Kurang lebih ya Berapa 1,5 1, 1, Sobat Kalau agak Longgar dikit 1,7 sobat ya Hampir 2 mili sobat 1,7 1,7 Biasanya kami bulatkan ya Sekitar 2 mili lah 1,7 2 mili gitu ya Karena nanti Ketika motong juga Potongan ini Potongan di posisi ini ya Sobat Potongan di posisi ini Itu Apa Biasanya ya Sekitar 2 mili sobat Apa ya Lobang yang habis bekas Ini apa Potongannya itu Di dalam Apa namanya ya Lebarnya Lebarnya potongan dari Dis ini biasanya 2 mili itu juga harus Diperhatikan sobat Kemudian Kita ketika motong sobat Ini Kita perjelas aja ya sobat ya Contohnya dengan Batu stone ini ya Stone pencil ini ya Kita perjelas aja Ini yang ukuran 10 10 cm Nah Ini 10 cm ya sobat Nah ini kita Potongannya Gini sobat Ini Apa ini aja Yang apa Yang tip ek gitu ya sobat Ini kan agak Lebih terlihat ya Potongannya Jatuhnya disini sobat Ini bisa di Mepet di Garis yang depan ini Di belakangnya Garis yang depan ini Itu Bener-bener Presisi mepet Tapi Ini ya sobat Jam terbang juga ya Karena faktor Kekuatan tangan Kebiasaannya Karena gerinda ini kan Berputar dan Gerinda sendiri kan Beratnya cukup Berat gitu ya sobat Kalau gak terbiasa Biasanya agak Goyang sobat Agak goyang Untuk pegangannya Tapi kalau Tangannya sudah terbiasa Untuk memotong dengan Memotong besi Dengan gerinda Bantuan mesin gerinda ini Biasanya beliau Lebih kuat ya Otot-otot Ototnya kan Boleh dibilang Sudah Mapan gitu ya Sudah Sudah terbiasa gitu Sudah kulino Biasanya beliau akan Lebih stabil Dalam memotong ini Nah kalau Posisinya Memotongnya Di Depannya Garis paling depan ini Di depannya sini Gini Nah ini pasti Nanti potongannya Akan berkurang sobat Lebih Kependekan Biasanya gitu Jadi ini Harus diperhatikan Posisi pertama Motongnya ini Di sebelah mana Itu juga Berpengaruh juga sobat Jadi kan Maksudnya gini sobat Kalau kita motongnya Di belakang sini sobat Di paling belakang gitu ya Memulainya Apa ya Piringannya mana ya Sebentar sobat Saya ambilkan Piringannya Sisi sobat Piringan ininya ya Sebentar sobat Kita buka Sobat sobat Kita ambilkan Piringannya aja Nah ini aja sobat Nah ini sobat Nah ini sobat Potongan ini Apa Mata gerindanya ini Apa Posisinya Jatuhnya di Di Kalau yang terbiasa ya sobat Presisi bener-bener Di sepuluhnya sobat Tapi Jangan sampai Di depannya yang Paling depan ini sobat Jadi motongnya Posisinya Paling Lebih depan dari ini ya Nanti pasti kependekan sobat Kalau motongnya Di depan sini itu Kependekan Tapi kalau Pengen rodo aman Itu posisi yang Paling belakang saja sobat Tapi ada selisih Sekitar berapa Ini Sekitar Satu mili Dua mili ya Nah ini nanti Kalau semuanya Posisinya seperti ini Di belakang Paling belakang Tinggal nanti Ya memang Dua kali kerja ya sobat ya Tapi kalau belum terbiasa Ada baiknya Kepanjangan sedikit Tinggal nanti Disesuaikan lagi Tinggal di Gerinda Atau di Amplash Atau di Kalau punya mesin Amplash belt itu Itu lebih enak Tinggal didorong Langsung Amplash Dicoba lagi Pas apa belum Kurangnya lagi sedikit Nanti bisa Itu Biasanya di belakang sini sobat Itu benar Istilahnya ada Ada jeda Ada ininya Tapi kalau memang Sudah terbiasa Presisi Posisinya benar-benar Mepet sekali Dengan garis yang depan Tapi jangan terlalu Depan sini Kalau terlalu depan sini Biasanya akan Kependekan Walaupun kependekan Satu mili Atau dua mili Itu berpengaruh sobat Karena ketika Contoh ya sobat ya Ketika Mau merangkaikan Besi gitu ya sobat Jadi Bentar sobat Jadi besinya Kita mau Rangkaikan disini Gitu ya sobat ya Nah ketika Berbeda Satu mili Dua mili Contoh seperti ini ya sobat Ada Jedar Satu mili Apa dua mili Nah ketika Pakai las sobat Pakai las itu harus Ditambahin dulu Dengan kawat Apa Kawat yang Untuk las gitu ya Jadi dimasukkan dulu Baru Dengan stick lasnya Atau menggunakan yang Sistem apa Dengan gas argon Apa-apa Tapi dengan Posisi ada Rongga seperti ini Kan agak kesulitan Untuk Ngelasnya gitu ya sobat Karena Kalau besinya ini Tipis gitu ya sobat Besinya cuma Satu koma dua mili Atau dua Atau mungkin Di bawah satu mili Gitu ya Nol koma lapan Itu biasanya Kalau Apa Rongga begini Yang tebal aja Yang dua mili gitu ya sobat Atau Satu koma lapan Itu ketika Ada rongga seperti ini Dengan yang rapat Seperti ini Ini kan rapat sekali sobat Ini contohnya Sebentar Omana nih tadi Sebentar Ini kan rapat sekali sobat Kalau rapat biasanya Nggak mudah Bolong sobat Nggak mudah lumer Nggak mudah Meleleh Tapi kalau Posisi agak rongga begini Biasanya Yang sebelah sini Ketika kena las Itu akan Mudah meleleh sobat Mudah Bolong sobat Nah itu agak Agak Apa Rakot juga ya sobat Jadi memang Kalau potongan itu Ada baiknya Presisi sobat Bener-bener Ngepress Bener-bener Dempel gitu ya Dempel seperti ini Ketika di las Itu akan Apa ya Akan lebih Nggak mudah Apa Meminimalisir Resiko bolong Sama meleleh sobat Ya itu memang juga Faktornya banyak juga ya Pengaruhnya dari Panasnya Apa Ampernya Ampernya mesin las Bisa juga ya Ampernya itu Settingan amper Terus kemudian bisa juga Karena Jam terbang Bisa juga ya Pengaruh juga ya sobat Terus media kerjanya Besinya ini Besi setal Yang hitam Atau yang Galvalum Atau yang Yang apa Yang stainless Itu juga berpengaruh juga sobat Contoh yang galvalum Galvalum itu Walaupun tebal sobat Tapi kalau Di las Kalau ngelasnya Nggak begitu Apa Maksudnya belum terbiasa gitu ya sobat Itu mudah bolong sobat Ketika kena las sedikit Langsung lumer Karena memang Secara formula Bahannya itu Pastinya kan Memang mungkin Campuran Ininya Apa Campuran Lebih lunak gitu ya sobat Jadi ketika kena panas Stick Stick las Biasanya langsung Bolong Biasanya gitu lah Itu juga Berpengaruh sobat Sobat Berhubung durasi Kita lanjut di part Berikutnya ya sobat ya Mudah-mudahan Bermanfaat Terima kasih